Biasa dari lanjutan PON 21 Aceh Sumut 2024, cabang olahraga Muaytai di hari terakhir pertandingan berhasil meraih 5 medali emas, 1 perak dan 5 perunggu. Kalah 1 medali emas dengan rivalnya Jawa Timur yang meraih 6 medali emas. Cabang olahraga Muaytai di PON 21 Aceh Sumut 2024 mencapai target dengan mengemas 20 persen raihan medali sesuai dengan target KONI Jawa Barat. 20 persen atau 5 medali emas semua diraih dari nomor tarung diantaranya Sarah Avila kelas 48 kg, Muhammad Rido 51 kg, Hanok Demonsial 57 kg, Adisti 57 kg, dan Indra Surya 63 kg. Dari hasil raihan maksimal ini Ketua Umum Muaytai F.V. Silvia Di mengaku bangga kepada para atletnya karena berhasil mewujudkan target. Ya, target untuk Jabang Belandir ini adalah 20 persen dari kelas yang dibandingkan. Nah, Muaytai ini sudah mengemaskannya, Alhamdulillah artinya bahwa Alhamdulillah saat ini Muaytai dapat mengemaskannya menjadi bagian dari maksimalnya perjuangan Jabang Belandir ini. Itu yang saya rasakan sangat bahagia. Evi pun berharap kepada pihak pemerintah Jabang Belandir ini sangat penting untuk Jawa Barat. Pasalnya potensi Jawa Barat untuk jangka panjang Muaytai menjadi tumbuh pesat. Hermanto Sidik, Bandung TV